Pada suatu ketika yang tidak diduga-duga oleh Irandeng, secara tergopoh-gopoh panglimanya datang untuk menghadap dan berkata, Puang, cepat lari, kita didatangi musuh, menyahut Irandeng, sejak dahulu aku tidak pernah lari karena musuh, dari mana musuh itu? Panglima menjawab, hamba tidak tahu Puang, mereka hanya berbendera merah dan naik kuda, beriring-iringan memasuki tanah lapang di pinggir kampung bola malimpung, Larilah Puang, untuk menyelamatkan diri dan rakyatmu Berkata Irandeng, biar aku mati di tengah-tengah rakyatku, biar aku sependeritaan dengan rakyatku, aku tidak mau mundur, aku tidak mau pergi, aku tidak akan menyingkir Orang yang disuruh tadi untuk menyiapkan pasukannya guna membendung musuh di dekat tanah lapang di pinggir kampung bola malimpung pun kembali Dengan demikian, anak Banua tidak sekaligus direbut oleh musuh, Irandeng dengan inang pengasuh serta anaknya sudah bersiap-siap Segera ia berkata, ungsikan anakku pergi ke daerah pemerintahan Datuk Loa, yaitu Bilai-Bilai Ia menyambung perkataannya lagi, rakyatku, mari kita semua bahu-membahu meskipun dalam kematian Kembalilah lagi perutusan pertahanan mengatakan Mengungsilah, puang Berkata lagi Irandeng, biarlah aku mati sependeritaan dengan rakyatku, aku tidak akan mundur, aku tidak akan meninggalkan kampungku Demikianlah daerah anak Banua diserang oleh musuh Rumah penduduk dibakar, dan bahkan hewan ternak pun dibantai pula Siapa saja yang ditemui, dipukuli sampai mati atau ditikam Maka akhirnya bermufakatlah rakyat anak Banua Mereka berkata Mengungsilah, puang Kita bersama-sama pergi mengungsi Selamatkan jiwa rakyat puang Nanti setelah suasana reda, baru kita bersama-sama kembali ke daerah anak Banua Berkata lagi Irandeng Hanya rakyatku yang diinginkan, serta daerah pemerintahanku Aku tidak mau dilucuti, biarlah aku mati Oleh karena desakan, tentaranya terpaksa ia mengikuti kehendak orang-orang tua Dipotongkanlah tujuh lembar lantai papan Imakateni kemudian diulurkan dari rumah Untuk selanjutnya, dilarikan mengungsi oleh inang pengasuhnya Ke daerah pemerintahan Tanah Sitolo Yaitu kampung Bila-Bilae Tanda kekuasaan Tuhan pun terjadi Saat inang pengasuh, Opukino Yang mengungsikan Imakateni berjumpa dengan musuh di pinggir tanah lapang Musuh menegurnya Siapa itu? Dijawabnya Anakku, aku mau mengungsi guna menyelamatkan jiwaku Selanjutnya gungsuh bertanya Mana rajamu? Jawabnya, aku tidak tahu Musuh yang menyerang itu tidak tahu bahwa itulah orang yang diperebutkan Sedang dibawa Opukino Naiklah ke rumah Irandeng Orang yang pernah meminang secara paksa dengan membawa guru sara atau pemuka agama Juga alat perang Namun, orang yang akan dikawini sudah tidak ada Ringkas cerita, sesudah terjadi peperangan Seluruh rakyat anak Banua pergi mengungsi ke kampung Bilai-Bilai La Jokka Kosonglah anak Banua Akhirnya, kota itu menjadi hutan dan ditempati oleh pemburu Tiada berapa lama pergilah berburu seorang anak raja dari kampung lain Namanya Labarata Ia singgah di anak Banua Ia menanyakan kepada pengikutnya Siapakah yang mempunyai kampung ini? Kalau aku lihat tanda-tanda kayu besarnya Adalah wilayah yang besar yang ditinggalkan oleh penduduknya Menjawablah salah seorang dari mereka Inilah puang yang disebut kampung anak Banua Daerah pemerintahan Irandeng Bertanya lagi Labarata Kenapa kosong? Dijawab oleh pengikutnya Pernah diserbu musuh Musuh itu ingin memperistri secara paksa putrinya Musuh itu menginginkan pula daerah pemerintahan Irandeng Sekarang Irandeng dan putrinya mengungsi ke kampung Bilai-Bilai Berusaha mencari jalan dan menunggu waktu yang baik untuk kembali ke anak Banua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.